Sejak 24 Agustus, level PPKM Kota Bandung turun dari level 4 ke level 3, sehingga dilakukan relaksasi di pusat perbelanjaan. Di antaranya, lansia sudah diizinkan masuk, kapasitas pengunjung hingga 50%, dan waktu makan di tempat maksimal hingga 30 menit. Dari kapasitas kita yang biasanya sebelum pandemi kita pernah mencapai sampai 25 ribu, 20 ribu, kalau sekarang hanya 4 ribu, mungkin baru 15 persennya saja. Di Mall Paskal 23, sejak dibuka kembali, setiap harinya jumlah pengunjung masih dibawah 20% dari rata-rata jumlah pengunjung. Kalau kita bandingin sama tahun lalu waktu PSBB sih, PSBB mungkin sekitar 15 ribuan ya, tapi kalau normalnya kita bisa sampai 30 ribu gitu. Sebenarnya pengunjung pusat belanja di Kota Bandung juga memicu munculnya isu sejumlah mall akan dijual yang ramai di media sosial. Salah satunya adalah pusat belanja di kawasan Bandung Timur yakni Ujung Berung Town Square. Informasi itu viral di media sosial. Disebutkan bahwa pusat belanja ini dijual dengan harga 450 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi pada Senin siang, pengelola membantah informasi itu. Kalau untuk berita itu, saya rasa itu tidak benar karena yang pertama pasti tahu berita itu adalah manajemen. Manajemen building selaku kita di sini, semuanya. Kemudian data-data pasti bersumber dari kita. Adapun bila mana hal itu betul adanya, pasti bukan dengan cara seperti itu. Dengan cara yang kurang baik lah kalau saya bilang. Menurut Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia Jawa Barat wilayah Bandung Raya, saat ini kondisi pusat perbelanjaan di Bandung memang dalam kondisi kurang baik meski protokol kesehatan sudah dilonggarkan. Rata-rata tingkat pengunjung hanya di angka 15 persen setiap harinya di 23 pusat belanja. Hal itu terjadi karena masih banyak gerai yang belum bisa beroperasi. Yang jadi masalah adalah beberapa tenan kita yang masih belum buka mas. Kayak modal hiburan lah ya. Karena kita lihat kondisi sekarang ini, mal itu bukan hanya untuk belanja. Dia lebih banyak untuk hiburan ya. Nah sekarang arena hiburan itu belum boleh. Kemudian juga ada pembatasan usia anak. Handianto berharap pemerintah bisa kembali memberi kelonggaran pada pusat belanja dengan membuka sejumlah gerai yang saat ini masih tutup. Seperti tempat bermain anak dan juga bioskop. Hal itu dilakukan agar tingkat kunjungan bisa naik secara bertahap. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.